Kalau saat ini kehidupanmu gak berjalan sesuai dengan apa yang telah kamu rencanakan selama ini kamu gak boleh menyalahkan dirimu sendiri karena ada beberapa hal di hidup ini yang gak bisa kita kendalikan beberapa hal yang memang di luar kuasa kita sebagai manusia yang mana mau kita jungkir balik sekalipun gak akan pernah bisa mengubah apapun tapi kamu harus yakin dan percaya bahwa sebaik-baiknya rencanamu rencana Tuhan adalah yang terbaik tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang selamat menonton dan selamat beristirahat cowok ini namanya Tai dia seringkali menganggap dirinya sendiri sebagai pecundang abadi karena selalu saja gagal dalam mendapatkan apa yang dia inginkan mulai dari gagal menjorai perlombaan catur sampai akhirnya gagal juga memikat pujaan hatinya gara-gara Tai minder duluan dengan kondisi ekonomi keluarganya yang sangat miskin Tai merupakan anak yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu Tai merasa kalau hidup tuh gak pernah adil pada orang miskin seperti dirinya mengingat saat ini ia hidup di tempat dimana orang kaya semakin kaya sementara orang miskin hidup semakin miskin hingga gak bisa memiliki apapun Tai sendiri tinggal bersama ibunya dimana dulu saat mengandung Tai ibunya diselingkuhi dan ditinggal pergi gitu aja sama ayahnya meski sempat ingin mengakhiri hidupnya nyatanya Tuhan gak semudah itu membiarkan ibunya meninggal karena bagaimanapun ia harus berjuang membesarkan Tai seorang diri dan demi menghidupi Tai ibunya pun mengadu nasib ke ibu kota ia bekerja banti tulang sebagai penjual loteri meski penjualan loterinya itu sangat laris manis tapi tetap saja ibunya hanya mampu membeli rumah yang apa adanya meski begitu mereka tetap bisa merasakan apa yang namanya hidup bahagia namun kebahagiaan itu gak berlangsung selamanya karena pada suatu hari ibunya jatuh dalam lubang saluran pembohonan air dan hal itu membuat pinggul ibunya bergeser hingga menyebabkannya beralih profesi menjadi penjahit rumahan lalu Tai lah yang akhirnya meneruskan usaha jualan loteri ibunya dan di sela-sela jualannya Tai mendapat telepon dari ibunya yang memintanya untuk menyimpan 4 loteri milik pelanggannya dan Tai biasanya akan menyisakan 1 loteri untuk dirinya sendiri dalam hatinya Tai berharap agar bisa memenangkan salah satu dari tiket loterinya tersebut dan kemudian akan menjadi kaya raya yang bisa membeli apapun tanpa perlu melihat harganya lagi ketika pulang Tai kaget bukan main melihat rumahnya berantakan seperti kapal pecah rupanya Mei dan Gus datang menagi hutang ibunya yang sudah menunggak selama 3 bulan dan pas Gus mau menghajar ibunya Tai pun langsung melindunginya hai 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 Iron Man dia budang dia berusaha dia berusaha dia mudah dia berusaha dia berusaha ah sialnya tai kini terpojok di jalan butuh maipun detik itu juga menodongkan pisaunya ke arah tai dan bersamaan dengan itu terlihat ada polisi yang sedang patroli namun bukannya menangkap Mei dan Gus tuh polisi malah membeli lotret tai sesuai dengan permintaan istrinya dan dengan cepat tuh polisi pergi gitu aja tanpa menaruh curiga sedikit pun pada Mei dan Gus lalu dengan baringasnya Mei menonjok tai dan merampas kotak lotrenya bagi Mei kotak lotre itu jauh lebih berharga daripada rumah tai yang sudah reot dan nggak bisa terselamatkan lagi keesokan harinya dengan sangat gembira ibunya ngasih tahu kalau mereka berhasil memenangkan lotre seharga 6 juta bat atau dua koma miliar rupiah mendengar itu tes ketika ikut merasa girang namun saat kemudian tai tai teringat tentang kejadian kemarin dimana tiket lotrenya telah raib dirampas Mei sambil panik tai pun menceritakan kenyataan pahit itu kepada sang ibu dan tentu saja ibunya shock berat dengan secepat kilat ibunya mengajak tai buru-buru kabur sebelum keempat pelanggannya yang juga memenangkan tiket lotre itu datang untuk mengambilnya tapi sayangnya keempat pelanggannya itu sudah keburu datang dan menghadang di depan rumah alhasil tai dan ibunya pun gagal melarikan diri keempat pelanggan itu sendiri berasal dari latar belakang yang beda-beda dan sama sekali nggak mengenali satu sama lain ada Wan yang merupakan seorang pensiunan pereman yang kini merambah dunia ekting namun ia hanya kebagian peran figuran yang selalu tampil dalam sepersekian detik karena belum apa-apa sudah harus meninggoy karena tertembak ada Kong yang merupakan seorang penjual pembersih obat toilet dimana dulunya Kong ini adalah seorang petinju banyak yang mengatakan bahwa wajahnya mirip dengan petinju terkenal bernama Somjit Jong Johor tapi sayang nasib dan kemampuan tinju mereka sangat berbeda 180 derajat lalu ada Zo si seles cantik yang pandai menjualkan barang apapun mulai dari ulekan sampai kapal selam sui terus bekerja dengan sangat keras untuk menghidupi adik sematawayangnya yang masih kecil yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri dan yang terakhir ada bet si pendiam yang nggak banyak komentar rupanya ayahnya baru saja mengalami kecelakaan yang sangat hebat dan sejak itulah bet mau nggak mau harus melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang kunci tentu saja pas tahu kabar buruk itu mereka berempat marah besar mengingat mereka semua sangat membutuhkan uang dengan sangat cepat mereka meminta pertanggung jawaban dari Tai dan ibunya tapi karena nggak ada solusi mereka sempat mide ingin melaporkan kejadian itu ke kantor polisi sayangnya di kantor polisi baru aja terjadi penembakan akibat ada seorang warga yang melaporkan sarang perjudian bola dan mereka akhirnya batal melaporkannya ke polisi lalu Zo menyarankan untuk menyusup masuk ke markasnya Mei dan Gus sambil ketakutan Tai menantangnya gara-gara tuh tempat dijaga super ketat selama 24 jam bahkan yang lebih parahnya lagi ada dua pecandu narkoba yang berusaha merampok ke tempat dan yang terjadi selanjutnya adalah mereka tewas ke setrum meski begitu mereka tetap enggak mau tahu Tai dan ibunya harus memikirkan gimana caranya agar mereka bisa mendapatkan kembali tiket otter itu dan semalaman suntuk Tai sibuk memikirkan jalan keluarnya sampai-sampai membuat kepalanya pusing tujuh keliling tapi enggak lama kemudian Tai mendadak mendapatkan sebuah ide cemerlang besoknya Tai buru-buru mengumpulkan informasi tentang markas dan bos Mei dan Gus selama ini melalui berbagai sumber yaitu mulai dari tukang cukur preman penjual ikan hias dan ibu penjual bakmi dan berdasarkan informasi yang terkumpul Mei dan Gus ternyata merupakan anak buah dari seorang bos mafia kembang api yang bernama boscai dimana boscai ini sering mengadakan judi tinju secara ilegal di dalam pabriknya setelah ini tuh boscai memiliki ayam yang bukan sembarang ayam dan juga kaki tangan yang enggak segan-segan menghabisi nyawa orang-orang yang berusaha menghalangi rencananya dan namanya adalah Sek Mei ajat kakutan saat bertemu dengannya begitu pun juga Gus dan biasanya semua harta boscai tersimpan di sebuah lemari khusus setelah mendapatkan informasi itu Tai segera menyusun rencana yang kemudian ia ceritakan kepada Wen Kong Zui dan juga Beth rencananya mereka akan menyusup ke pabrik dengan skenario yang sudah disiapkan secara matang awalnya Wen dan Kung menentangnya habis-habisan tapi di luar dugaan Beth malah menyetujuinya meski rencana Tai terdengar konyol dan enggak masuk akal tapi itu jauh lebih baik daripada membuang-buang waktu dengan terus berdebat tanpa adanya solusi lagi mereka lalu memikirkan semalaman rencana Tai tersebut dengan sangat serius dan pada akhirnya mereka semua bersedia mengikuti rencana yang Tai berikan mereka pun bergegas mempersiapkan semuanya sementara itu ibu Tai terlihat sedang berdoa di kuil dan nggak lama Tai pun muncul sambil menunjukkan dengan segepok uang yang ternyata sebagiannya ia pinjam dari bandar judi bola dan sebagiannya lagi Wen pinjam dari properti film hal itu Tai lakukan untuk mengelabui Bos Chai mendengar itu sang ibu langsung memarahi dan memperingati Tai bahwa rencananya itu tidak akan semudah permainan catur karena dalam catur jika Tai kalah Tai bisa memulainya dari awal lagi tapi di rencana kali ini jika Bos Chai sampai menangkapnya Tai bisa-bisa mampus baginya rencana itu sungguh nggak masuk akal nggak terima dengan semua omongan ibunya barusan Tai pun mengatakan bahwa hidupnya akan tetap terpuruk nggak peduli sudah serajin apa ibunya berdoa bila tanpa usaha untuk mengubahnya dan sekalipun ibunya nggak merestui Tai pada akhirnya tetap menjalankan rencananya bersama Bet, Kong, Zoi dan juga Wen mulanya Zou akan datang ke pabrik dengan mobil Mercedes yang sudah ia cat berwarna emas disitu Zou berakting menjadi seorang sekretaris seksi dari seorang ketua DPR dimana karena Wen lah yang akan menyamar sebagai ketua DPR tersebut tanpa basah basi Ben ingin membeli kembang api dengan meyakinkan Wen bilang kalau dia sanggup membayar berapapun demi bisa membeli kembang api tapi karena Bos Chai nggak bereaksi apa-apa Wen pun segera menyinggung tentang pertarungan tinju ilegal di pabrik itu dan tentu saja Bos Chai langsung mengelak karena sudah muak dengan semua kebohongan itu Wen pun memperkenalkan Kong sebagai Samjit Jong Johor yang pura-puranya sebagai petinju andalannya dan siapa sangka Bos Chai ternyata mempercayainya mereka lalu sepakat untuk mengadakan adu tinju pada hari Jumat mendatang yang mana kalau Kong menang Wen bisa mendapatkan kembang api gratis sekaligus uang taruhannya dan syukurlah misi pertama mereka sukses di hari berikutnya sewaktu bed sedang bekerja Tai tiba-tiba muncul sambil menunjukkan seragam buruh pabrik miliknya bed lalu mereka pergi memandangi gedung-gedung penyakar langit disitu bed akhirnya bercerita kalau ternyata ayahnya ditabrak oleh seorang anak Sultan yang super duper tajir yang kemudian membuat tuh bocah dengan sangat mudahnya bebas dari hukum penjara karena sudah menjadi rasea umum kalau hukum bisa dibeli oleh orang-orang yang berduit dan berkuasa dan atas kejadian itulah bed bertekad ingin menggunakan uang dari loteri itu untuk menyewa pengacara paling mahal walaupun bed tahu kalau ujung-ujungnya tuh bocah Sultan pasti terbebas dari hukum lagi mendengar itu Tai hanya bisa diam karena begitulah realita yang ada di sekitar kita hukum seolah-olah hanya berpihak pada orang-orang yang berada enggak ingin terus-menerus bersedih Tai pun lalu menghibur bed dengan siulan beberapa hari kemudian hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Wen lalu memberikan Bos Chai uang taruhannya yang waktu itu sudah Tai campur dengan uang palsu untungnya Bos Chai sama sekali nggak curiga dan nggak lama kemudian Bos Chai menunjukkan petinju andalannya dan betapa kagetnya Kong saat mengetahui kalau lawan tinjunya itu ternyata merupakan seorang juara MMA yang juga dikenal sebagai manusia besi detik itu juga Kong ingin menyerah Zui lantas buru-buru menjengahnya lalu meyakinkan bahwa Kong pasti bisa melawan si manusia besi itu lagian di momen inilah Kong bisa membuktikan ke seluruh dunia jika dia bukanlah seorang pecundang Wen lalu memberikan Kong pelembab bibir suci yang diberkati yang mulia Yam dari kuil Yamnok Wen bilang kalau pelembab bibir itu sakti tiada duanya saking saktinya orang-orang gak peduli dengan harganya yang selangit dan sesaat kemudian Kong diarak dengan heboh saat memasuki ring tinju nggak butuh waktu lama pertandingan adu tinju pun dimulai sewaktu Zoom memuji kemampuan pelembab bibir suci nya Wen akhirnya mengatakan yang sebenarnya kalau tuh pelembab ternyata memang pelembab biasa yang bisa dibeli di alfawad manapun di tengah kekagetannya itu Zou mendapat telepon dari Tai untuk segera bergerak ke rencana selanjutnya dengan cepat Zou melempar kode ke Mei agar menepi ke tempat yang sepi di waktu yang bersamaan terlihat pula kalau Tai dan bed berhasil masuk ke dalam pabrik dengan pura-pura menjadi buru pabrik di sana Tai lalu menyelinap masuk ke tempat sepi itu dan tepat saat itulah Zou melemparkan kunci ke arah Tai yang ternyata meleset sangat jauh enggak mau ketawa Antai lekas mematikan lampu cari kemudian pergi ke ruang penyumanan harta bocai Hai bersama Bet sayangnya kunci ruangan itu telah diganti dengan sidik jari tanpa pikir panjang kedua bocah menyeret Mei yang masih pingsan demi semata-mata membuka pintunya dan betapa kagetnya mereka saat mendapati kenyataan kalau kotak loterenya gak ada di dalam lemari khusus itu rupanya kotak loterenya beserta-rerta bos Jai telah dicuri oleh Gus dimana ia membuat duplikat sidik jari Mei satu bocah sedang teler-telernya di tengah keterkejutan Tai dan bet itu Mei tiba-tiba muncul dan berusaha menikam Tai dengan pisaunya sementara di ring terlihat bibir kung sudah berubah jadi jontor selang beberapa menit kemudian tubuh kungku tumbang di sisi lain terlihat Sek sedang menunjukkan sebuah video live dari Somji Chong Johor yang asli kepada bos Jai mengetahui kenyataan itu bos Jai tentu saja marah besar ia lalu menghampiri Wen disitu bos Jai bilang kalau dia telah mengetahui semua tipu muslihat Wen dan kawan-kawannya dan bersamaan dengan itu kung sengaja mengularkan tendangan sampai keluar ring hingga membuat bos Jai dan Sek Oleng sedalam sekejap dan dengan sepontan kung mengajak Wen kabur dari sana sementara yang terjadi dengan Zou ia terus rebutan kotak rotre dengan Gus saat tadi enggak sengaja bertabrakan di tengah dan begitu Tai mengetahuinya dia pun langsung lalu Tai, Bet, dan Sui buru-buru lari sampai akhirnya bertemu dengan kung dan juga Wen dengan secepat kilat Tai membuka kotak loterenya untungnya tiket lotere mereka masih tersimpan aman dan sewaktu akan pergi meninggalkan pabrik Sek tiba-tiba muncul sambil menodokkan pistol jika mereka semua enggak mau menyerahkan kotak itu Sek bersumpah enggak akan segan-segan menghabisi nyawa mereka semua tidak berselang lama bos Jai datang tepat saat itu plan B mereka sedang berjalan dimana Zou sebelumnya sengaja menyalakan api di sekitaran stok kembang api dan dengan sabar pun melemperkan kotak loterenya dan syukurlah mereka semua selamat bahkan tiket loterenya pun berhasil diselamatkan oleh Tai yang tadi diam-diam mengantunginya di saku jelananya sontak saja mereka semua kegirangan tapi mendadak Wen merasa tubuhnya lemas dia mengira dirinya kena tembak karena merasa umurnya tinggal sebentar Wen pun memutuskan untuk menyerahkan uangnya semuanya kepada Bet tapi setelah dicek secara teliti Wen ternyata cuma kehabisan nafas karena mengingat sarungnya terlalu kencang dengan cepat Wen pun menarik omurnya pada Bet sementara yang terjadi di gudang bos Jai langsung menyuruh anak buahnya yang paling kuat itu menghabisi Gus dan juga Mei detik itu juga lalu ia meminta sek untuk merampas tiket loterenya itu dari tangan Tai dan saat waktunya tiba Tai CS berpisah sek tiba-tiba muncul sambil menyandra ibunya Tai jika Tai enggak memberikan tiket loteri itu nyawa ibu Tai yang akan menjadi taruhannya karena enggak punya pilihan lain lagi Tai dengan cepat menyerahkan tiket loterinya itu dan pada akhirnya Sek pun tertembak mati di tangan bandar judi bola lalu mereka mengambil tiket loterinya sebagai bayaran dari pinjaman buan waktu itu dan karena telah menyelamatkan nyawa mereka setelah itu ibu Tai segera dilarikan ke rumah sakit di tengah perjalanan dengan beterbata-bata ibunya bilang kalau selama ini dirinya rajin berdoa karena bersyukur telah melahirkan seorang anak seperti Tai meski Tai sering mengatakan kalau tidak ada yang berharga di rumah mereka tapi bagi ibunya Tai salah karena Tai lah hal paling berharga yang ibunya miliki dalam hidup ini ibu sebenarnya enggak perlu uang banyak dan menjadi kaya raya sebab dengan adanya Tai di sisinya aja itu sudah lebih dari cukup seandainya Tai enggak lahir mungkin saat itu sang ibu telah menyerah dengan kehidupannya mendengar semua itu Tai pun enggak berkuasa menahan tangisnya sesampainya di rumah sakit ibu langsung di operasi selama menunggu operasinya Tai terlihat begitu cemas dan baik pun kemudian teringat dengan perkataan Tai waktu itu rupanya Tai ingin menggunakan uang loteri itu untuk membelikan ibunya rumah baru yang lebih nyaman karena hanya melihat orang yang paling ia sayang di muka bumi ini bahagia Tai pun akan ikut merasa bahagia gak berselang lama dokter memberitahu bahwa operasinya berjalan lancar dan ibu Tai dapat diselamatkan dan atas kejadian penembakan itu polisi dengan sigap melakukan penyelidikan begitu tahu bos jai dalangnya polisi segera menangkapnya tapi sayang bos jai keburu kabur duluan Tai, Zui, Kung, Bet dan Wen pun seketika sadar kalau nyawa mereka jauh lebih berharga dibanding merebut kembali tiket loterinya dari bandar judi bola dan ketika melihat mobil yang waktu itu mereka tumpangi Tai punya ide untuk menjualnya yang kemudian hasilnya bisa dibagi rata dan betapa kagetnya mereka saat mendapati ada ayam kesayangan bos jai di dalam mobil itu Kung memiliki firasat kalau ayam itu adalah ayam petarung yang jika dijual akan sangat mahal harganya dengan cepat ia mengeceknya dan ternyata firasatnya benar ayam itu pun dibanderol dengan harga 8 juta baht atau 3,4 miliar rupiah dan mereka pun otomatis mendadak menjadi kaya raya dimana akhirnya Kung bisa membuka sasana tinju di kampung halamannya ia melakukannya untuk membantu mewujudkan mimpi orang lain yang ingin menjadi petinju sementara Wen kini telah menjadi pemeran utama yang terkenal Sui sendiri mengirimkan adiknya ke sekolah internasional dan dia kemudian benar-benar berhasil menjualkan kapal selam baru dari Thailand lalu Tai membangunkan sebuah warung loterik untuk ibunya supaya gak perlu repot-repot lagi keliling dan yang terjadi pada Beth meski ia telah mampu membayar pengecara yang mahal bocah sultan itu ternyata tetap lolos dari jeratan hukum dan masih berkeliaran dengan sangat bebasnya dan seminggu kemudian ayah Beth meninggal dunia dan untuk itulah Tai akhirnya memutuskan untuk menemui Beth kembali ia mempunyai misi untuk membantu Beth menjebloskan tubuh bocah tengik ke dalam penjara selain itu Tai juga menghubungi Zoe, Wen, Kong untuk membantunya dan mereka berlema pun akhirnya berkumpul kembali dan filmnya pun selesai selamat menikmati selamat menikmati